Nah ini memang hari ini kursus spesial untuk wanita karena ini hari Kartini ya. Dan tentunya kita akan bahas sekarang mengenai gimana sih puasa manfaatnya untuk perempuan pada kursusnya. Pasti misalnya juga pada penasaran yang di rumah ya, kalau pada keseluruhan sebenarnya sudah terbukti bermanfaat ya. Tapi kita akan bahas lebih spesifik lagi kepada perempuan bersama dengan Dr. Firly, spesies penyakit dalam. Halo dokter, selamat pagi dong. Halo Dr. Sasha, Dr. Vita selamat pagi. Ini kita bahas mengenai perempuan nih ya, apalagi kita isu paling hot ini mengenai wanita ya, ini ceritanya ya. Bahwa kalau puasa, ini katanya menjadi cara yang aman bagi wanita untuk menurunkan berat badan. Ini fakta atau mitos? Fakta tentunya. Tentunya ya. Tentunya fakta lah ya, maksudnya kita sebenarnya sama-sama tahu. Mungkin bukan buat wanita doang, buat semuanya juga gitu ya. Tapi kalau pada wanita tuh kenapa aman menurunkan berat badan? Karena kan tentu kita mengatur pola makan. Pada saat sahur, pada saat berbuka. Dan sebenarnya kan boleh berolahraga ya, dianjurkan berolahraga pada saat berpuasa. Jadi itu juga adalah metode yang sangat aman. Tapi tetap tadi seperti yang sebelumnya, tetap harus diatur dong. Apa yang dimakan pada saat sahur dan apa yang dimakan pada saat berbuka. Bukan jadi misalkan kepepet sahur nih, jadi malah nggak sahur sama sekali juga itu salah ya, dokter. Salah juga. Tapi itu sih harus terpenuhi ya. Mungkin karena lama nggak makan, waktu makannya jadi panjang. Jadinya kan akhirnya itu ya, yang kebakar lemaknya semua kebakar jadinya pastinya. Nah, itu dia lah. Jadi kalau udah pada tahu lah pastinya kalau lama nggak makan, tapi jangan terlalu lama juga ya. Nanti pusing. Nanti pusing dong. Waktunya berbuka-buka pokoknya ya. Buka, justru teratur makannya kan. Oke, baik. Sekarang nih ada fakta-fakta mentos berikutnya. Berhubungan dengan resiko jerawat nih dokter. Katanya berpuasa dapat menurunkan resiko jerawat untuk wanita ya. Fakta atau mitos? Itu juga fakta. Syukurnya alhamdulillah itu juga fakta ya. Karena kita juga tahu nih, kalau misalkan kita puasa kan biasa di tengah-tengah kita nggak makan. Kita juga mengatur pola makan. Kembali lagi adalah sebenarnya kepengaturan pola makan. Terus kemudian seperti mengurangi makanan-makanan yang sifatnya manis, cemilan-cemilan yang berlemak-berlemak. Nah, itu kan juga akan menurunkan resiko terjadinya jerawat. Kemudian sebenarnya pada saat kita berpuasa itu, sel-sel kita itu regenerasi loh. Dr. Cesar, Dr. Vito. Jadi pada saat kita berpuasa, sel-sel kita berregenerasi, sehingga justru akan mencegah resiko dari terjadinya jerawat. Berarti kalau regenerasi juga jadi makin glowing juga ya dokter ya? Walaupun misalkan pada takut kan kadang-kadang katanya dehidrasi lah, kusam dan sebagainya. Tapi sebenarnya tidak. Tapi lagi-lagi adalah sebenarnya kuncinya tetap pada pengaturan pola makan pada saat sahur dan berbuka. Jangan kurang juga air putihnya kan, supaya mencegah dehidrasi. Jadi pola makan, pola minum kata Dr. Firly tadi barusan. Minumnya jangan lupa juga. Sebenarnya bikin glowing kan kalau kulit kenceng dan penyal kan? Jadi kalau dehidrasi cukup, sebenarnya nggak masalah puasa ya? Betul, betul. Wah, justru bagus nih. Nah oke, fakta atau mitos berikutnya nih. Ini penting nih. Maksudnya kalau berpuasa selama bulan Ramadan, ini menjadi salah satu sarana untuk detoksifikasi tubuh atau menghilangkan racun-racun dalam tubuh ya. Ini fakta atau mitos? Fakta. Jadi bersyukur ya kita misalnya di bulan puasa ini ya. Ternyata itu juga adalah fakta. Karena kenapa dia jadi detoksifikasi? Jadi beberapa studi sudah menunjukkan nih pada studi hewan uji coba gitu ya. Kalau ternyata dipuasakan. Jadi kenapa detoksifikasi? Itu tadi selain mergenerasi sel. Kemudian sel-sel yang sifatnya sudah rusak dibentuk lagi. Kemudian racun-racun yang sudah ada dalam tubuh kita itu kan yang juga tersimpan melalui lemak. Itu juga dipecah lagi, dikeluarkan lagi gitu. Jadi semua metabolisme tubuh pada saat berpuasa itu justru akan bekerja dengan lebih baik gitu. Pada saat dipuasakan gitu ya. Tapi tetap benar gitu. Lagi-lagi adalah sebenarnya kuncinya tetap saat sahur berbuka, pola makan, pola minum, semua juga tetap dijaga gitu. Tapi benar bisa menyebabkan berguna untuk detoksifikasi. Manfaatnya luar biasa ya dokter ya. Iya benar. Nah ini kan puasa dengan kesehatan wanita ya dokter ya. Nah kita akan membahas lagi. Tapi sebelumnya kita lihat dulu tayangan berikut ini. Pemirsa meski berpuasa bukan berarti fungsi tubuh kita ikut berhenti. Namun hanya mengalami sedikit perubahan. Perubahan pola makan ini pun direspon secara berbeda oleh tubuh. Mau tahu seperti apa? Ini dia ulasannya. Pemirsa meski ada asupan makan pada tubuh kita, ternyata kelenjar air liur tetap bekerja dengan memproduksi air liur yang tujuannya agar mulut kita tak mengering dan mencegah bau mulut. Berikutnya lambung yang mengurangi produksi asam lambung ketika berpuasa. Hal ini untuk menghindarkan kita dari pengikisan dinding lambung akibat asam lambung. Respon ketiga yang terjadi dalam tubuh saat berpuasa adalah hati yang bertugas sebagai penyimpan glikogen. Yaitu glukosa yang didapatkan dari makan sahur yang diubah menjadi glikogen. Nah ketika glukosa darah habis, hati akan kembali mengubah glikogen menjadi glukosa untuk mengenergi tubuh kembali. Respon lainnya yang terjadi berasal dari empedu yang selama berpuasa menampung cairan empedu menjadi lebih pekat sebagai persiapan metabolisme lemak saat berbuka nanti. Selanjutnya adalah pankreas yang penting dalam memproduksi insulin. Komirsa saat kuasa produksi insulin akan berhenti. Hormon akan menginformasikan pada liver agar memecah penyimpanan gula pada organ tersebut. Terakhir adalah usus. Baik usus kecil dan usus besar, keduanya pun ikut memberi respon berbeda. Saat puasa, usus kecil akan beristirahat sementara dan bergerak setiap 4 jam sekali. Sedangkan usus besar akan mengontrol penyerapan air dan ampas makanan saat puasa. Ya, pemirsa itu tadi adalah tayangan mengenai respon tubuh yang terjadi pada tubuh kita saat kita sedang berpuasa. Yang tentunya ada manfaatnya, malah banyak ya manfaatnya seperti yang kita bahas sekarang nih. Masih puasa dengan kesehatan perempuan. Ya, seperti itu. Fangta mitos, berikutnya ya langsung ya. Bahwa ini berpuasa, ini dapat mencegah terjadinya penuaan dini pada wanita. Takut kan? Fakta atau mitos? Fakta. Fakta kalau mencegah penuaan dini ya? Betul, betul. Jadi, lagi-lagi adalah sudah ada dilakukan beberapa studi terkait dengan puasa. Bahwa pada saat berpuasa itu sebenarnya antioksidan itu tinggi tuh gitu. Terus kemudian beberapa sel-sel metabolik dalam tubuh yang baik untuk mencegah penuaan juga ternyata produksinya jadi meningkat. Sehingga benar gitu dari studi-studi yang sudah dilakukan membuktikan bahwa sebenarnya puasa itu juga mencegah penuaan. Luar biasa. Jadi pemirsa nih, sekarang kita udah nggak kerasa ya, udah mau akhir-akhir puasa gitu, harus tetap semangat juga nih. Karena bisa, banyak banget apa salah satunya adalah untuk mencegah penuaan dini ya pemirsa. Nah ini berarti kalau misalkan dikatakan demikian, sebenarnya mungkin di luar bulan Ramadan ada puasa regular itu juga bermanfaat dong berarti ya? Iya, betul-betul. Jadi sebenarnya kan kalau puasa itu kan ada juga nih kalau untuk kayak perbaikan gizi atau perbaikan perunan berat badan kan ada yang melakukan intermittent fasting gitu ya. Jadi puasa intermittent itu juga sebenarnya terbukti baik. Kemudian kayak puasa-puasa sunah lainnya yang dilakukan di luar bulan puasa itu juga sebenarnya terbukti baik gitu. Jadi boleh puasa tidak hanya di bulan Ramadan. Apalagi ya tadi ini puasa dengan ibadah juga memang kan? Jadi ya makin glowing. Benar, glowing luar dan dalam ya. Pastinya, itu dia. Nah ada fakta mitos berikutnya nih dokter. Katanya berpuasa dapat meningkatkan fungsi organ reproduksi. Nah pemirsa pasti penasaran ya, apa hubungannya puasa sama organ reproduksi gitu kan Dr. Tilly? Ini fakta atau mitos? Itu juga fakta loh. Gimana tuh? Iya betul. Jadi misalnya begini nih, kalau misalkan kita melakukan puasa tadi ya terkait dengan akan adanya penurunan berat badan. Kemudian pemecahan lemak, karena kan sumber yang karbohidrat itu kan sudah berkurang. Kemudian akan dipecah lemak jadi sumber energi. Dan ternyata dengan pemecahan lemak, dengan penurunan berat badan, itu semua memperbaiki hormon-hormon reproduksi gitu loh. Kemudian kayak pasien-pasien yang memang mempunyai gangguan kistik ovarium dan ternyata itu hormonnya juga jadi membaik gitu. Jadi menurunkan resiko terjadinya kistik ovarium juga. Sudah dilakukan juga beberapa studi terkait gitu. Iya betul sekali. Seperti contohnya pasien-pasien yang ada gangguan hormon tadi terkait dengan reproduksi. Nah jadi malah lancar menstruasinya. Itu dianjur untuk diet ya dokter ya? Mengatur pola makan salah satunya dengan berpuasa juga ya dokter. Iya betul. Selanjutnya fakta mitos. Ini kayaknya double ya berarti ya ini keuntungannya dan juga manfaatnya bagi perempuan terutama. Ini fakta atau mitos yang berikutnya. Ini katanya kalau misalkan berpuasa dapat meningkatkan fungsi otak. Jadi kalau berpuasa malah lebih pencer gitu, lebih pintar langsung ya. Tapi jangan jauh dulu kita akan bahas sesuatu lagi tetap di hidup sehat.